Pak, bapak, aku mau tanya dong pak Kenapa tanah disini pada retak-retak ya Emangnya tanah bisa retak-retak pak Bisa dong sayang Tanah itu bisa retak-retak kalau dia kekeringan Kamu ingat gak ini bulan apa? Ini bulan Agustus kan? Nah, bulan Agustus itu adalah bulan kemarau Bulan kemarau? Iya, bulan kemarau Atau musim dimana hujan jarang turun ke tanah Jadi akibatnya tanah jadi kering Kekurangan air dan akhirnya jadi retak-retak deh kayak sekarang Oh, jadi gitu Berarti efek kemarau ini buat tanah jadi letak-letak ya pak? Gak hanya itu aja loh sayang Hadirnya bulan kemarau ini Juga membawa kerugian bagi para petani Tanah-tanah yang retak ini akan mengakibatkan tanaman kekurangan air Dan akhirnya gagal panen deh Ternyata bulan kemarau itu melukikan juga ya pak Kalau petani gagal panen itu altina Hal kata Yulan bija melonjak tindi Dan kita sebagai penjual bubul Akan kesulitan dong pak Buat nyali bahan bakunya Ya, ya juga nak Bapak baru ngeh ini malahan Tapi untungnya bapak udah punya langganan di pasar Jadi gak perlu khawatir deh akan bahan bakunya Assalamualaikum pak beco Selamat pagi Waalaikumsalam pak darman Pak beco seperti biasa ya pak Saya beli kacang iconya 5 kilo Waduh, 5 kilo pak darman Aduh, gimana ya Bukan saya gak mau ngasih pak darman Tapi stok ini lagi terbatas pak darman Saya gak bisa jual dengan harga normal Kalau mau harganya bisa naik pak Jadi 5 kali lipat 5 kali lipat pak Seriusan nih naiknya segitu Eh dan mahal banget pak Kalau yang tadinya 12 ribu sekilo Berarti sekarang jadi 60 ribu dong sekilo Astagfirullahaladzim Mau jual harga berapa pak Bubur kacang hijaunya saya pak Kalau segitu harganya Ya, mohon maaf ya pak Namanya juga keadaan Saya juga terpaksa ini pak Jual harga segitu Kalau enggak Aduh, bisa rugi juga saya pak Ini udah paling murah aja Orang-orang gak mau beli Nah itu dia pak Kalau harganya semahal itu Saya juga gak berani buat beli banyak Terus gimana lagi solusinya Gak beli kacang saya gak jualan Saya beli kacang harganya mahal Mau saya jual berapa harga buburnya 20 ribu satu porsinya Ya, jangan tanya saya dong pak Tanya aja no petani Kenapa setok kacang hijau Bisa sampai selangkah ini Dan mereka yang nanem Mereka juga lah yang tahu alasannya Palingan juga gagal panen Karena kemarau Yaudah lah pak Kalau gitu Saya pulang dulu aja lah Saya mau konsultasi sama istri saya Kali aja ada solusi lain Buat jualan buburnya Iya pak Gak apa-apa Konsultasikan aja dulu sama istri Untuk sementara waktu Kacang hijaunya bakal saya simpan Buat pak Darman Iya pak Makasih ya Bu Gawat bu gawat Bapak ada kabar buruk bu Buat usaha kita Apa itu pak? Apa? Kayaknya penting banget deh Iya bu Penting banget ini malahan Ini soal kacang hijau bu Harga kacang hijau melonjak tinggi bu Di pasaran Bahkan sampai 5 kali lipat loh Hah? 5 kali lipat? Ibu gak salah denger kan ini pak Bapak juga gak salah kan Nanya harganya Iya bu Emang segitu Makanya tadi bapak bilang ini gawat Ibu bayangin ajalah Harga kacang hijaunya Tadinya 12 ribu Sekarang udah tembus 60 ribu segilonya Terus usaha buburnya kita ini Mau dijual harga berapa? 20 ribu 30 ribu Gak kan ada yang beli dong bu Kalau semahal itu Ya jelas lah pak Ibu juga sebagai seorang istri Mana mau beli bubur kacang hijau harganya segitu Karuan deh beli beras sama laup Tuh kan emang genting ini bu Jadi gimana bu solusinya? Ibu ada ide gak? Bapak udah buntu banget ini bu Iya pak bentar Apapun yang terjadi Kita harus tetap jualan pak Karena ini satu-satunya penghasilan keluarga kita Kalau gak gini Mau makan dari mana kita pak? Kita kan gak ada uang Hmm gimana ya solusinya? Bubur kacang hijau Kalau gak pake kacang hijau Jadi bubur dong bu Ya kali kita jual bubur kacang hijau Tapi gak ada kacang hijaunya Kan aneh tau bu Nah itu dia pak Berarti poinnya ada di kacang hijaunya Kita harus berpikir gimana caranya Menyiasati kacang hijau ini pak Entah pake kacang di pilok hijau kah? Atau mungkin tetep pake kacang hijau Tapi yang kawe bisa juga busuk Pak 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 Itu dia pak solusinya Itu dia solusinya pak Ibu udah ketemu Oh jadi apa bu solusinya? Perasaan bapak denger ibu cuma bergumam aja deh Dari tadi ngomong-ngomong yang gak penting Eh gak penting dari mana? Orang solusinya udah ketemu kok ini Gimana kalau kita jual bubur kacang hijaunya Pake kacang busuk aja pak? Kan pasti murah pak harganya Oh iya ya? Oh iya sama satu lagi nih pak Haa Ibu baru aja nemu ide lagi pak Barusan Ide ini Bagus banget isinya Ide ini kan membuat kita Gak ngeluarin uang sama sekali pak Apa itu idenya bu? Kita jualan bubur kacang hijaunya Dicampur aja sama ampas kulit kacang hijau pak Kan kulit kacang hijau banyak tuh Kan kalau orang-orang nampi toge Kalau mereka udah selesai Kita bungut deh di lantai Lumayan loh pak Buat nambah-nambahin kacang busuknya Gimana ide ibu pak? Bapak suka gak? Oh Bagus bu Bagus Ide ibu memang luar biasa Bapak sampai gak kepikiran dengan ide ibu itu Bagus bu Bagus Bagus Bapak suka Yaudah kalau gitu Malam ini kita pergi ke pasar ya bu Kita masuk ke tempat sampah pasar Habis itu kita pulang deh Semua bahan yang ada disana Kalau nemu jahe kita ambil Kalau nemu ampas kelapa juga kita ambil Semualah kita ambil Intinya yang ada hubungannya dengan bubur kacang hijau Pasti kita ambil Oke pak siap Ini semua demi jualan Ini semua demi cuan Salah siapa harga kacang hijau melambung tinggi Mau gak mau kan kita jadi nyari alternatif Apa segelapanya masih ada sarinya gak ya bu? Kalau ada jadilah buat nambah-nambahin santannya Ada kok pak ada Ini udah ibu peres Walaupun gak banyak tapi cukuplah buat nambah-nambahin Lumayan kan stok santannya bisa sedikit kita hemat Oke berarti tinggal nunggu kacang hijaunya ya bu Tunggu bentar ya Masih bapak cuci ini kacang hijaunya Iya pak gampang Ntar kalau udah bilang aja ya Sama ibu Biar ibu langsung masak Hmm kok aneh ya Walaupun kacangnya udah dicuci Rasanya aku kurang puas deh Kayak ada yang kurang gitu Kacang ini keliatan hitam-hitam Hmm apa aku warnain aja ya supaya hijau Oh ya 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 boleh juga tuh Aku warnain juga lah kacang hijaunya Burjo 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 Bubur kacang hijau Bubur kacang hijau Ayo ayo dibeli dibeli diborong Juga boleh Mumpung masih hangat Iya iya ayo semuanya Dibeli bubur kacang hijaunya Mumpung masih hangat Dan pasti dijamin sehat Burjo 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 Bubur kacang hijau pak Darman Eh Pak Darman Saya mau dong bubur kacang hijaunya Beli dua porsi ya Pak Darman Satu makan disini Satu lagi buat dirumah Lumayan kan buat ngangetin badan Betul itu bu Burjo buatan saya ini Emang bagus banget Buat ngangetin badan Apalagi kayak ibu kan Yang suaminya lagi dinas di luar kota Otomatis Pasti butuh kehangatan Hehehe Tenang bu Kalau burjo saya ini Masih kurang hangetin ibu Ibu nanti bisa calling saya kok Di rumah Eh cangkem eh Berani juga bapak ya Bilang itu di depan ibu Oh ibu tau Pasti selama ini Alasan bapak jualan burjo juga Pingin godain ibu-ibu ya Dasar mata keranjang Aduh aduh bu Sakit loh bu Eh rasain tuh pak Darman Udah tau udah punya istri Masih nekat aja godain istri orang Tapi kalau dipikir-pikir Boleh juga kali ya pak Saya ngerasain kehangatan dari pak Darman Eh jangan ya dek ya Jangan Nanti digrebek loh Kalau ketahuan Hehehe Maaf bu bercanda Biar gak bosen Udah jadi pak Darman Burjo saya Alhamdulillah ini bu Sudah Ini burjonya Kayak biasa ya bu 20 ribu aja Oke pak Darman Ini dia uangnya Makasih ya bu Makasih ya bu Jangan lupa nanti Jangan lupa nanti goling Hehehe Ganjen Yaudah ayo lanjut jualan lagi Burjo 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 nya pak Darman Ayo ayo dibeli Mumpung masih anget loh Hehehe pak Belokan pak Duwite Wakeh tenan lupa Ini kalau dipotong modal Udah pasti sisa banyak pak 100 200 300 Tambah yang ini recehnya 2 ribu Jadi 500 pak Bayangin ah mantep Emang rezeki anak soleh ini pak 500 ribu Dipotong sama modal 200 Masih bersih 300 pak Sekali jalan Ah mantapnya Kalau bisa terus konsisten pak Kita bisa dapet 9 juta Satu bulan pak Ih gak sabar banget deh Pengen jadi orang kaya loh pak Sama bu Bapak juga Dengan modal seminim itu Dan pendapatan sebesar ini Siapa sih yang gak mau jualan burjo Uang gaji PNS juga kalah sama bapak Mana jam kerjanya Banyakan mereka lagi Hehehe Iya pak betul Andai dari dulu Kita tau cara kayak begini pak Udah bejibun dah Gerobak-gerobak burjo Di depan rumah Armada burjo Juragan Darman Weleh Tiap pagi ada orang lewat Emem 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 Selamat pagi Ibu-ibu juragan burjo Selamat pagi Juragan burjo Beuh Siapa coba yang gak pengen Dipanggil gitu pak Juragan pak Juragan Kemana-mana pasti dikenal orang Iya kan pak Iya bu Tapi kalau bisa Mimpinya jangan ketinggian ya Ntar jatohnya sakit loh Mendingan mimpi seadanya aja Tapi bisa kita wujudkin Heleh pak Pak Pengkerdilan pemikiran tau gak Justru sebagai anak bangsa Kita harus bermimpi setinggi-tingginya pak Biar kalau jatoh Gak langsung nyangsang di tanah Tapi keganjel dulu no Di atas awan Hehehe Halo yadeh Yadeh Terserah ibu aja Mau ngomong apa Yang penting Habis ini kita lanjut mulung lagi Di tempat sampah ya bu Aman pak Gak perlu cemas Tanpa diingetin juga Ibu udah pasti inget kok Itu kan sumber modal dagangan kita Ya pasti ibu inget lah Yaudah yuk Berangkat kesana Apa gak nanti aja bu Masih sore loh ini Baru jam 8 Bapak takutnya masih ada Berdagang yang belum pulang Ntar bisa-bisa kita digeribik lagi Karena mencurigakan Ah elah pak Itu mah gampang Kecil Mana ada orang yang mau curiga sama pemulung Namanya juga pemulung mah Bebas pak Gak kenal waktu Gak kenal tempat Jadi ya Gak akan ada yang curiga deh sama kita Kalaupun ada yang nanya Ya jawab aja lagi mulung Beres kan Kalau perlu kita ganti tuh baju kita Biar kayak baju orang pemulung Orang masalah kecil kok Sampai ditakutin sih pak Cemen Cemen Yaudah deh Ayo 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 Ayolah kita berangkat kesana Mantap Masih banyak juga bu Ternyata bahannya Kalau tau gini mah Kita gak perlu takut Kehabisan Dan kita Bisa terus mulung disini Seumur hidup Hahaha Bungut yang banyak bu Bungut yang banyak Kalau perlu Jangan sampai ada yang kelewatan Eman kan nanti Besoknya tambah busuk Bang Dola Sampah samanya Loh 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 Pak Beco Nah darman Ini pak darman kan Pak darman ngapain disini malem-malem Di tempat sampah pasar Itu yang ada di tangan Kacang hijau busuk kan pak darman Oh bubuk bukan pak Bukan Ini bukan kacang hijau busuk Ini tuh Itu cuma biji semangka pak Pak darman Penjual bubur Kacang hijau keliling Lalu berpakaian lusuk Kayak pemulung Terus di tangannya Lagi megang kacang hijau busuk Inalillahi wa inalillahi rojoun Istighfar pak darman Istighfar pak darman Pak darman ngejual bubur yang Maka kacang busuk ya Ya kan Jangan-jangan selama ini pak darman Jual burjo Maka kacang busuk lagi Enggak Enggak Selama ini Saya jual burjo ya Pake bahan-bahan Asli kok Baru ini aja Saya pake bahan-bahan busuk Bapak Kenapa malah dikasih tau Jadi benar Kalau pak darman Jualan burjo nya Pake bahan-bahan busuk Wah Nah Keterlaluan kamu pak darman Saya tau pak Walaupun harga kacang melambung tinggi Bukan berarti Pak darman boleh Maka bahan-bahan busuk ini Pak darman Sudah kelewatan Ini harus dilaporkan Pak darman Harus di penjara Waduh Waduh Gawat ini Gawat Ini tidak seperti yang Bapak Bejo pikirkan Pak Bejo dengerin saya Pak Bejo Dengerin Saya bisa jelasin Pak Bejo Gak ada yang bisa dijelasin lagi pak Pak darman ini Aduh Semuanya sudah clear Semuanya udah jelas Kalau pak darman Itu pedagang culas Kalau ngeyel Mau jelasin-jelasin aja Di kantor polisi Bu Dia lari bu Gimana dong ini Bapak harus ngapain Kejar dia pak Kejar Jangan biarin dia sampai Ke kantor polisi Cepat kejar pak Dia pak Kejar Iya iya bu Bapak kejar Pak Bejo tunggu Dulu pak Bejo Saya bisa jelasin Bejo menggiring darman Dan ibu melewati ruko Yang kabelnya semerawutan Setelah itu ada pertigaan Bejo tiba-tiba belok ke kanan Dan darman lari lurus Menabrak kabel-kabel listrik Yang semerawut Bapak Bapak kenapa pak Tunggu ibu pak Ibu dateng pak Jangan kesana bu Jangan dekatin pak darman Nanti ibu bisa kesetrum Tunggu ibu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton